assalamualaikum hai semuanya jumpa lagi dengan tuti putu disini di channel youtube dapur kue sabin di video kali ini aku ajak teman teman buat bikin lontong isi dan tahu isi, serba isi ya semuanya, nah lontong isinya memakai wortel dan ayam kemudian tahu isinya memakai soun dan sayuran juga ini sesuai request yang pesen gimana cara pembuatannya ayo ikuti sampai selesai videonya sebelum lanjut jangan lupa teman teman klik lonceng dulu dan subscribe supaya teman teman gak ketinggalan video video terbaru dari dapur kue sabin seperti biasa sebelum membuat lontong berasnya kita akan cuci dulu beberapa kali aja sampai airnya agak bening ya teman teman ini aku cuci kurang lebih 3 kali dan yang terakhir aku saring sering menggunakan kain yang biasa untuk masak beras ya masak nasi pasti semua sudah tahu trik ini ya untuk nyaring beras setelah bersih setelah bersih kita akan lanjut memasak untuk nasi aronnya ya untuk lontong tambahkan 2200 mili air kemudian masak sampai mendidih jangan lupa tambahin garam ya 2 sendok teh kemudian aduk-aduk sampai airnya menyusut sampai seperti ini gak apa-apa gak perlu sampai menyusut kering airnya ya sisain aja sedikit seperti itu supaya gak susah nanti ngaduknya kemudian sisihin aja sampai nanti dia meresap sendiri nah ini ada ayam ayam yang sudah aku goreng ini ayam filet ya aku goreng tadi pagi ini untuk ayam sisit buat makan di rumah dan disisihin sedikit buat isian lontong isi ya teman-teman kemudian ayamnya aku suir-suir karena sedikit cukup pakai tangan aja ya suir-suirnya kemudian ini di cek tadi rendemen sounnya ternyata masih sedikit keras aku biarin aja lanjut untuk ngupas-ngupas bumbu ya setelah tadi selesai nyisit ayam nyuwir ayam aku lanjut dengan ngupas-ngupas bumbu untuk tiga macam menu yaitu ayam sisit kemudian nontong isi dan tahu isi bikin sekalian ya yang banyak kalau ada sisanya gampang nanti buat masak-masak jadi gak repot ngupas-ngupas bawang lagi nah ini kita tumis bumbu untuk ayam sisitnya untuk resep nanti aku lampirkan di description box ya teman-teman ini ini ayam sisit rasanya segar banget karena pakai banyak daun jeruk gak pakai tomat ya teman-teman kayak gini aja nah untuk ayam sisit aku tuh lebih seneng ayamnya tuh digoreng karena apa karena kalau digoreng ayamnya itu nanti ayam suirnya itu jadi kering ya teman-teman gak benyek gitu kalau dibandingkan dengan ayam yang direbus kita cobain rasanya enak cukup kita sisihin ya teman-teman nah ini aku beresin lanjut ke sayuran dikupas-kupas dulu tapi aku mau singkatin aja karena videonya sendiri juga nyorotnya apa coba nyorotnya kemana tanganku kemana teman-teman ini ada daun bawang juga dibersihin ya dibersihin apa namanya kulit-kulit yang kotornya kemudian dicuci bersih setelah itu diiris-iris wortelnya seperti biasa ya pakai telanan legend telanan legend sangat sangat enak makanya bisa cepat kerja jadi wortelnya ini untuk isian lontong isi separoh separohnya lagi untuk isian tahu isi teman-teman ini untuk lontong isi kita potong-potong dadu sekecil mungkin yang teman-teman bisa untuk nanti dicampur dengan ayam sementara aku motong-motong wortel ini dibantuin untuk ngelap daunnya teman-teman dibantuin sama saatnya ngelap daunnya sampai bersih kerjaannya kerjaannya rapi kerjaan rapi ngelabihin rapinya kerjaan cewek minta tolong di kelap-kelap nanti biar aku yang motong-motongnya kita potong-potong daun yang sudah tadi dibersihkan sudah dilap potong-potong selebar tangan aja selapak tangan dimekarin jari dan kelingking dilebarin kurang lebih itu 15 cm untuk lontong jangan terlalu kecil daunnya supaya nanti gampang untuk ngebungkus lontongnya sendiri cepetin cepetin teman-teman biar cepet biar cepet kelar kita cepetin aja kerjaannya kemudian setelah dipotong-potong kita bakar ya di kompor supaya nanti gak ada drama daun sobek saat ngebungkus lontongnya dibakar jangan terlalu lama-lama jangan sampai kering cukup sampai daunnya layu dan minyaknya keluar lakukan semua untuk daun sisanya sampai semua habis dibakar lontong oke next kita pindah ke nasi aronya nah ini udah mengeras ya tadi udah menyusut semua airnya jadi nasi seperti ini nasi setengah mateng dia keras untuk mendapatkan lontong yang lembut dan kenyal padat gitu harus ditumbuk dulu teman-teman setelah dia menyatu nasinya menyatu semuanya itu berarti siap untuk dibungkus ya tapi kita sisihin dulu aku mau bikin untuk isian tahu isi supaya nanti bisa dibungkus diisiin oleh kisah bumbunya kayak biasa sederhana bawang merah bawang putih kemudian ditambahkan dengan garam gula penidak rasa jangan lupa nanti dicobain ya dikoreksi rasanya tambahkan sedikit air kemudian dimasak sampai wortelnya atau sayuran sayurannya layu ini yang terakhir ditambahkan gula untuk resepnya nanti aku cantumin di kolom deskripsi kemudian kita tutup sebentar ya teman-teman supaya cepat layunya setelah sayuran layu setelah matang tambahkan soun soun masak masak sampai semua tercampur rata dan bumbunya merasap ke dalam soun kalau untuk masak jenis-jenis soun bihun paling enak memang pakai wajan anti lengket ya teman-teman karena apa bihun sama soun itu rentan lengket jadi akan sedikit repot untuk memasaknya beda dengan kalau kita memakai pen yang anti lengket aman ya gak akan takut lengket nah tadi udah matang itu disisihin dulu isian tahu isi suruh dingin kemudian baru diisikan ke tahu ke tahunya ini dibantu sama cisa dan disebelahnya aku ngebungkus lontong ngisiin lontong sama kayak lontong sayur yang biasa ya kayak caranya seperti ini diambil dulu sedikit satu sendok munjung nasi aron kemudian dikepel dipipihkan baru isi dengan isian untuk resep lontong yang full sayur yang full raw good ada di video sebelumnya dari ini teman-teman bisa dilihat disana resepnya juga yang ini memakai ayam daging ayam dan separohnya adalah sayuran kepel kepel-kepel sampai semuanya terbentuk ini aku bikin sekilo beras sekilo beras menjadi 52 potong 52 potong ukuran sedeng tidak terlalu kecil tidak terlalu besar terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sementara aku lanjut untuk membungkus lontong isi ini sama cisa dibantu goreng tahu isinya. Ini salutannya praktis banget ya teman-teman. Cuma pakai terigu, garam, kemudian ada bumbu penyedap ya, kaldu bubuk itu. Bisa pakai yang ayam atau yang sapi atau yang jamur, terserah, bebas. Kemudian diaduk terigu, air telurnya dan bumbunya menjadi adonan. Kayak adonan risol teman-teman, tapi lebih padat ya. Lebih bagus padat supaya nanti setelah digoreng tahunya itu tersalut penuh dengan terigu. Tidak lepas-lepas terigunya. Kalau pakai telur satu dia mekar ya Nda ternyata? Pas dimasukin doang yang biur. Ini goreng kan kayak gitu. Digoreng sampai kuning kecoklatan dibolak-balik itu supaya semua bagian merata ya. Kena panas, jadi warnanya akan bagus. Biasanya aku pakai daun bawang sedikit ya untuk di salutan tahu isi ini. Jadi ada apa, dia tekstur bawangnya gitu, bawang daun. Tapi karena nggak ada, jadi aku skip aja. Jadi ini polosan untuk kulit tahu isinya. Nah, ini udah mateng. Siap untuk diangkat. Warnanya udah bagus teman-teman. Sementara Cisa ngegoreng tahu isi, aku beres untuk ngebungkusin lontong isinya. Kemudian kita langsung kukus aja di sebelahnya. Aku ngukus pakai nude series wok 30 cm dari Signora ID teman-teman. Ini bagus banget ya, rekomendasi buat teman-teman yang suka bebikinan banyak-banyak. Ini muat untuk masak sekaligus 60 visis lontong teman-teman. Sambil menunggu matang lontong, ini kita langsung kemas aja tahu isinya. Karena mau akan segera dikirim ya, teman-teman. Jangan lupa tambahin cabai hijau biar makan tahunya jadi sedap. Ini aku masak lontong, ngukus lontong kurang lebih 1 jam 20 menit teman-teman. Karena apa penuh ya kukusannya. Jadi biar matang merata, aku masak agak lama. Kemudian karena udah mepet, jadi agak sedikit panas-panas, aku langsung kemas aja untuk nanti dikirim. Nah sampai disini teman-teman, video kali ini semoga apa yang aku sajikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan untuk resep-resep kue tradisional lain, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Kita lihat dulu ya isi dari lontong isinya kayak gimana. Ini sangat lembut loh teman-teman. Jadi trik yang tadi ya untuk bikin lontong lembut dan padat itu ditumbuk dulu. Bisa pakai spatula aja, spatula kayu gitu ditumbuk-tumbuk sampai lontongnya menyatu. Beras aronnya menyatu maksudku. Bingung ngambil lontongnya teman-teman, semuanya panas. Yang mana mau diambil bingung jadinya. Lihat seperti ini hasilnya. Cantik ya teman-teman. Dia bisa padat seperti itu. Buruan teman-teman, ayo kita praktek bikin lontong isi. Nggak sesusah yang dibayangkan ya. Lihat hasilnya bagus, rapi. Oke, kita sudahi videonya sampai di sini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.